Apakah menurut Pak Uzi secara jelas seorang Rizik Sihab itu mendukung ISIS atau seolah-olah mendukung ISIS atau bagaimana sih sebenarnya karena kita mau bicara konteks langsung karena sebagai pimpinan tertinggi FPI saat itu ya berarti apakah FPI sebenarnya terkait dengan ISIS atau tidak begitu sederhananya Nah kalau masalah terkait atau tidaknya saya tidak melihat faktanya tapi dari video itu saya melihat bahwa itu sebagai dukungan karena dianggap apa yang dilakukan ISIS itu adalah memperjuangkan Islam katanya padahal menurut saya enggak bukan itu Islam bukan seperti itu gorok-gorok main culik polisi menurut videonya main culik polisi di Iraq langsung main digorok polisi di Iraq kan ngeri gak ada begitu Islam gak ngajarin seperti itu gak ada Islamnya Islam itu bukan ISIS kan kalau Habib Rizik mendukung apa memberikan statement bahwa kita enggak mau bermusuhan dengan ISIS berarti kan dia temennya dengan kata-kata yang jangan mau diadu domba kalau dia jangan mau diadu domba kalau kita jangan mau diadu domba jangan sampai kita bermusuhan dengan ISIS berarti kan dia temennya apa kalau bukan temennya nah itu yang kita khawatirkan terus kemudian Habib Rizik Habib Rizik itu punya pengaruh yang besar terhadap masyarakat muslim di Indonesia gitu waktu itu ada FPI dengan segala macam propagandanya dan saya takut saya ngeri kalau ini enggak di blow up dan dibantah dari ulama-ulama kita dari mau itu secara Nah maksudnya ya Nah maksudnya Nah maksudnya Bagaimana upaya pemerintah juga untuk mencegah Menaruh itu gitu loh Gimana caranya teman-teman di media juga bagaimana untuk membantah isu-isu yang lagi digemburkan saat itu tuh nah kemudian itu oke masalah video Kemudian Bukti lagi bahwa Dari faktanya ya ditemukan waktu penggeledahan rumah itu Memang betul ada video ada foto ada buku-buku juga Buku-buku mengenai Seruan jihad Ya kan Di Apa Di rumah Bunarma Bunarma ya Penggeledahnya kemarin ya Berarti penggeledahnya kemarin Iya Penggeledahnya kemarin Dan itu enggak sedikit bukunya Gitu loh Enggak sedikit Bukan Itu bisa disebut indikasi Kalau saya ngeliat Bisa disebut indikasi Nah saya enggak ngerti Saya enggak mau Enggak mau berasumsi disini Tapi ngeliat mata aja gitu loh Bahwa ada buku-buku seruan jihad apa ini segala macem Apakah itu mengarah itu betul Dari situ akhirnya Munarma Munarma Terdoktrin dari buku-buku itu Entah gimana Terus kemudian bukti yang lain Ada bahan peledak yang Punya daya ledaknya tinggi Di bekas kantor FPI begitu ya Bekas kantor Iya Apa PPAT ya Kalau nggak salah Apa jenisnya PPAT apa Dan itu Ya mungkin Dari Januar Jadi Januar Membantah bahwa itu Hanya sekedar Sekedar Pembersih WC Apa segala macem Polisi kan Polisi 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 kan enggak bego Maksud saya Apalagi Densus Yang memang suka Nanganin urusan bom Apa segala macem Mereka kan udah kenyang urusan Gitu-gitu lah Nggak mungkin bisa Bikin statement Bahwa itu Deterjen Bahwa itu Pembersih WC Bahwa itu Macam Apa Cairan Biasa Untuk bisa dipakai Di rumah orang Pembersih WC Pembersih WC Pembersih WC Pembersih WC Pembersih WC